Nah, jadi ini dimasukin dalam cetakan, kemudian dipadatkan. Nah, ini saya akan memprivatkan bagaimana proses pembuatan konblok. Nah, ini ada konblok yang sudah jadi. Ini ada bapak-bapaknya juga. Ini ada dua orang ya. Ini bahan bakunya apa saja Pak untuk pembuatan konblok Pak? Cuma semen sama pasir. Cuma semen sama pasir Pak ya? Oke, itu diaden basah lembok atau gimana Pak? Ini agak lembok. Agak lembok ya Pak? Tengah basah, setengah keing, lembok. Tengah basah, setengah keing. Tengah basah, setengah keing. Tengok, lembok ini. Oke, nah ini manual ya Pak ya, sudah pakai mesin ya Pak? Ya, benar, manual ini. Sistem manual ini. Oke. Nah, ini ada dua orang yang membuat konbloknya. Oke. Nah, dalam sehari satu orang bisa berapa Pak? Berapa banyak Pak? 300. 300 ya? 300. 300. Ada 300, ada 200. Ada 300. Ada kecepatan. Oke. Kalau cepat, ada kecepatan. Oke, rata-rata 3-400 Pak ya dalam sehari ya Pak? Nah, jadi ini dimasukin dalam cetakan, kemudian dipadatkan ya semisal adoninya. Tuh. Nah, ini untuk harganya sendiri, konblok berapa Pak? Iya. Harganya? 2 ribu. 2 ribu, satunya Pak ya? Iya. Oke. Satunya 2 ribu. Nah, setelah dibuat? 4 ribu Pak. Seperti ini. Lalu dijemur Pak ya, sudah dibuatnya ini. Oh. Kalau untuk dijemur sendiri, ini berapa hari Pak? Penjemurannya Pak? Penjemurannya Pak? Ya. Kalau dijemur paling lama ini, apabila kenapa? Penjemur atau paling lama? Seminggu ya. Seminggu dijemur selama seminggu. Agar terjadi. Nah, selain itu di sini, tidak hanya membuat konblok saja, juga membuat yang lain ya. Tuh, ada konbloknya ya. Oke. Oke. Sebelumnya, pertama dimasukkan semen dulu, Pak ya. Ya, benar. Semen, baru adonan pasir. Adonan pasir. Ya. Bagus, kan? Oke. Nah, iya, bapaknya lagi membuat konblok ya, Pak. Lagi membuat konblok secara manual. Konblok ini biasanya digunakan di halaman ya, di jalan. Ini ada juga ini. Ini untuk ventilasi ya, biasanya ya. Untuk ventilasi. Ini ada juga untuk pager ya. Yang di atas pager itu. Ini, bapaknya ya. Kalau sebelumnya pernah ada pembuatan konblok itu, menggunakan mesin dengan lupa bentuk. Ini hanya menggunakan tangan saja ya, Pak. Bapaknya hanya berdua sehari dapat menghasilkan tiga sampai empat ratus konblok saja. Untuk satunya tadi berapa, Pak? Tiga ribu, Pak ya? Yang mana? Konblok, ya. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Nah, Pak. Tentunya dua ribu. Oke. Selanjutnya, yang di belakang ini sumur, Pak ya. Ya. Bingkai sumur. Misalnya, di belakang juga ada ya. Tuh. Banyak ya. Ini, jemurnya di mana, Pak? Ini, Pak. Di belakang. Di belakang ya. Di belakang ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Di belakang. Di belakang. Ini. Ini. Ini ada kotoknya ya. Terus. Itu ada juga yang biasanya digunakan untuk dipintu-pintu jalan. Nah, ini ada yang lainnya juga. Ini. Yang mana? Di. Tiga. Ini. Ini masih lembab ya. Ini. Ini masih lembab ya. Ini masih lembab ya. Ini. Harganya tinggal. Makan bahan. Cukup untuk makan kase. Kembaliannya secara. Sementara saja. Dan diberikan anteil sedikit agar adonan untuk kelompok air ok. Agar adonan itu menjadi lembab yang udah untuk dibentuk. kita hanya membaletkan dengan di pokok-pokok, tidak di-test sangat manual sekali jadi bagi kalian yang mau mencoba beli konflik di sini langsung saja didatang ke dekat Akor, di jalan Ahmad Yani, ke Pelaju oke, baik-baik, saya doa ikutan saya tentang bagaimana proses pembuatan konflik secara manual yang menggunakan adonan pasir dan kemen yang membabkan dia dijemur selama pengobis satu minggu hingga banyak benar jadi dengan harga satuannya Rp. 2.000 selamat menikmati selamat menikmati